Hai ini saya akan panasi Scorpio Z nya ya kita tes 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 tater pagi dual dengan si si meginya si Megapro 160 yang like new banget seperti baru tinggal kayak gini ya langsung jedet terus langsung jadi stasioner ya eh khasnya itu keluar banget kalau untuk Scorpio langsung jedik begitu dan halus banget motor ini temen-temen bisa ngelihat dari yang pernah ataupun bisa tanya yang pernah ngebeli Scorpio Z barunya dulu atau pada zamannya ya di tahun 2008-2007 yang model kayak gini itu emang halus banget stasionernya hanya ada keluar di kenal pot tapi kelihatan yang galaknya ketika kita belayar teman-teman kita gas dikit aja langsung galak banget keluarnya bedut kayak gini kayak gini nih selamat pagi teman-teman balik lagi di channel YouTube saya jalan-jalan sehat channel dimana akan mempersembahkan motor-motor original ya baik Tiger Megapro atau motor-motor original lainnya yang antik-antik kayak gitu teman-teman jadi teman-teman semua yang baru mampir yang baru lihat dibantu subscribe nya ya karena hanya disini yang mempersembahkan motor yang logilometer original antik yang jarang ada yang punya teman-teman ini contohnya nih aku dapet Honda Megapro 2007 km aja baru 8000 teman-teman bayangin ini crash seperti motor baru banget enggak ada sedikit cacatnya dan ini nih di teman nih baru dapet lagi Scorpio Z tahun 2007 km 13000 ini cacatnya banyak semua mesinnya semua part masih original kecuali selebor depan ban aja tembus semua jadi ini aku dapet keempat-empat motor kilometernya enggak ada di angka 20000 semua di bawah 20000 dan semuanya unit empat ini banyak tembus semua teman-teman jadi aku suka koleksi motor antik koleksi motor antik itu enggak murni saya jualan ya aku murni jualannya itu aku punya showroom teman-teman jadi aku punya kayak motor-motor metik kayak gitu yang saya murni jualkan kayak gini R15 kayak Bison kayak gitu itu pun juga yang bener-bener istimewa jadi semua tetangga-tetangga saya ataupun teman-teman saya disini itu tahu karakter kriteria karakter motor itu yang aku punya itu seperti apa kayak gitu Oke pagi kali ini aku akan sedikit vlog dengan unit Scorpio dan Megapro ini sudah aku masukin kandang ya karena kemarin ini sudah aku review secara detail dan secara fisik secara belayar kayak gitu ya jadi semuanya sudah tahu untuk unit kondisi Scorpio nya dan kondisi Megi nya Megapro Oke kita langsung aja mendekat ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau untuk Megapro nya emang bener-bener gres masih seperti motor baru banget itu leher kenalpot yang teman-teman lihat ya itu asli alami bukan bukan sedikit restorasi atau apa ya bener-bener alami dan emang gres banget sudah aku review secara detail ya kemarin kondisinya ya dan ini nih Corpio Z ini salah satu motor diri Yamaha yang memiliki CC gede temen-temen ya di atas CC rata-rata kayak motor sport kayak sebangsa R15 kayak gini nih ini kan R15 kan tampilannya kan kayak MotoGP banget ya kayak motor balap sudah pakai fairing tapi ini CC nya didown CC teman-teman jadi diturunin CC nya ini cuma dapat CC 155 CC atau 150 CC kalau untuk R15 yang V2 ini ya ada sih R15 250 ada ya R25 itu itu ikutnya R25 tapi kalau untuk oh Yamaha Scorpio sendiri nih ya ini salah satu banyak banget pecintanya atau komunitasnya karena motor ini enggak enggak cuman apa ya tampangnya yang gede keren tetapi CC nya juga memiliki CC yang bener-bener gede jadi beda sama CC CC kayak Megapro ataupun kayak Bison bahkan ini lebih gede dari CC nya si Tigre Tigre aja kan julukannya sudah Moge ya dulunya itu sebelum tahun-tahun kesini si Tigre itu kan memiliki 200 CC itu wah terkenal alot banget ya tapi ini Scorpio Z ini ya makanya banyak penggemar ini dibikin CC 225 CC temen-temen bayangin larinya antengnya kalau masih standar kayak gini masih pakai ring 18 kita berani lari di atas 120 km per jam saya juga sering tadi sore sempet aku naikin suspensi dari Scorpio Z ini sangat enak banget sangat nyaman banget suspensinya masih seperti motor baru banget bayangin temen-temen ini motor 2007 sekarang 2022 bayangin berapa tahun 15 tahun kilometer 13.000 ini serasa motor baru banget temen-temen bisa cek sendiri bisa main kesini ya kalau omonganku itu salah temen-temen tak kasih transport 500.000 buat pulang beli bensin kalau tidak sesuai dengan kondisi Scorpio Z ataupun Megapro nya yang saya bilang saya review saya bikin konten kayak gitu saya berani jamin siapapun yang kesini Alhamdulillah sesuai dengan omongan dan sesuai dengan yang saya sampaikan di konten jalan-jalan sehat ini teman-teman karena ya Alhamdulillah yang kesini lihat dilihat unitnya langsung itu rata-rata jadi dan dibeli semua kayak itu kemarin yang emasnya dari kota Salatiga itu malam-malam kesini ya udah langsung DP besoknya minta kirim kayak gitu jadi udah mungkin udah nyari muter-muter ya di daerahnya sendiri itu nggak ada dan kebanyakan itu ngelihat eh YouTube saya ke channelnya itu di Google temen-temen di apa namanya di Google ketik tigre itu disitu kan ada foto-foto dari YouTube saya ya ketika eh linknya diklikkan itu masuknya YouTube kayak gitu oke ini saya akan panasi Scorpio Z nya ya eh kita tes 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 tata pagi di duel dengan si si Meggy nya si Megapro 160 yang like new banget seperti baru kita angetin yang Scorpio Z dulu motor ini ya dinamo starter nya emang responnya gede banget ngelebihin dari respon si Megapro ataupun tigre temen-tigre temen-temen jadi ini kita lihat aja ya stop engine-nya matiin dulu tinggal kayak gini ya langsung cedet terus langsung jadi stasioner ya eh khasnya itu keluar banget kalau untuk Scorpio langsung cedik begitu dan halus banget motor ini temen-temen temen bisa ngelihat dari yang pernah ataupun bisa tanya yang pernah ngebeli Scorpio Z barunya dulu atau pada jamannya ya di tahun 2008-2007 yang model kayak gini itu emang halus banget stasionernya hanya ada keluar di kenal pot dan di mesin itu nggak ada ngitiknya sama sekali nggak kayak si tigre kalau tigre ya dikasih cc gede dari Honda itu ada klitik-klitiknya sedikit bagian kasar di bagian mesin itu emang dari barunya kayak gitu jadi ini motor emang halus banget tapi kelihatan galaknya ketika kita belayar temen-temen kita gas dikit aja langsung galak banget keluarnya kayak gini kayak gini nih jadi stator jadi stasionernya itu halus banget ketika kita gas atau kita belayar sedikit itu muncul kasarnya beda dengan si Megapro beda dengan si Megapro ini temen-temen ini emang setelan settingan motor halus ramah lingkungan ini kan GL 160 ya paling halus mungkin ini dari tipe si GL ya kecuali winds ini stator ini kan halus banget bahkan nyaris nggak kedenger suara kenal potnya kalau untuk stasioner tapi kalau kalau di belayar juga halus beda dengan motor ini Scorpio kalau kayak gini halus di belayar galak banget kayak semacam satria ini kalau di belayar keluar keluar khas-has dari si Megapro apa triple-triple setengah ngegas setengah apa ya setengah triple ngebas banget jadi unit ini kedua-duanya masih nyes banget masih nging 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 gitu teman-teman oke semoga bermanfaat ya barangkali teman-teman ada yang minat bisa WA nomernya di deskripsi ya sekon serasa baru antik hanya ada di konten jalan-jalan sehat oke sekian dulu selamat pagi semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh